Oke, jumpa lagi pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang failure criteria. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat lingkaran more atau more circle. Di video kali ini kita akan menggunakan more circle untuk memprediksi kapan sebuah material atau sebuah komponen akan mengalami kegagalan. Oke, untuk pembahasan failure criteria itu selalu dimulai atau selalu fokus pada tegangan. Oke, misalnya kita mempunyai z-bar seperti ini, sebuah komponen berbentuk z-bar seperti ini. Oke, kemudian kita kasih tegangan, sorry, kita kasih gaya, ini di sini dikasih fix dulu ya, di fix support, kemudian dikasih gaya ke bawah ini. Ini seolah-olah ditarik ya, dari ujung, ujung-ujungnya ditarik. Ini dikasih, saya kasih sebagai contoh gaya 2000 Newton ke bawah. Oke, nah dengan gaya 2000 Newton ke bawah, kemudian ini di support fix, nggak boleh bergerak di sini. Nah, gimana tegangan yang terjadi di komponen z-bar ini? Bagaimana distribusi atau sebaran tegangan yang terjadi pada komponen ini? Nah, ini biasanya kita gunakan solidwork atau yang lain ya, simulasi atau software simulasi yang lainnya, ada banyak sepertinya, ANSYS dan lain-lain. Oke, di sini saya pakai solidwork karena cukup sederhana dan simple, serta intuitif caranya. Oke, jadi tegangan atau untuk mengerti kekuatan dari sebuah komponen, kita akan selalu membuat simulasi seperti ini. Ada support, ada beban, kemudian dilihat dari tegangannya. Kita akan melakukan pemeriksaan terhadap tegangan yang terjadi pada sebuah komponen. Oke, pertanyaannya adalah kenapa selalu tegangan atau bahasa Inggrisnya stres ya? Kenapa selalu tegangan? Nah, ini ya. Dengan mengetahui tegangan yang terjadi pada sebuah komponen atau benda kerja atau material, kita akan tahu apakah elemen tersebut akan mengalami kegagalan. Nah, contoh kegagalan seperti ini. Ini patah, putus, pecah, dan lain sebagainya. Itu artinya gagal. Kenapa kok dikatakan gagal? Karena sudah tidak bisa menjalankan fungsinya. Ya kan? Ini kalau misalnya ini adalah tabung, dia pecah seperti ini, ya tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai wadah dari liquid. Bisa itu cairan, bisa itu gas. Itu ya. Jadi gagal karena tidak bisa menjalankan fungsinya. Nah, bentuk-bentuk kegagalan, ya bisa pecah, putus, patah, bengkok, dan lain sebagainya. Oke ya. Dengan mengetahui tegangan yang terjadi pada sebuah analisis seperti ini, kemudian jika kita pakai material tertentu yang diketahui misalnya adalah tegangan luluhnya, kita akan tahu material ini akan mengalami kegagalan. Bisa jadi bengkok yang tidak akan pernah kembali lagi, patah, dan lain sebagainya. Oke ya, pada sebuah kali ini kan ini tegangan maksimumnya adalah 160 MPa. Paling rendah 0,032 MPa. Ya ini anggap saja 0. Oke. Tertinggi adalah 160 MPa. Kemudian, ini material yang dipakai adalah baja dan tegangan luluhnya atau yield strength-nya adalah 620 MPa. Dengan tegangan yang terjadi maksimum hanya 160 dan tegangan luluhnya jauh lebih besar, sekitar 4 kalinya, ya 4 kurang. Oke, 4 kalinya kurang. Ini tentu saja, si bar ini dengan gaya 2000 N ke bawah akan kuat. Atau tegangannya tidak akan mengakibatkan kegagalan, entah itu bengkok ataupun patah. Ya, jadi minyak si bar ini kuat menahan beban 2000 Nm ke bawah. Karena dengan beban 2000 Nm ke bawah, tegangan yang terjadi hanya 160 MPa. Jauh di bawah kekuatan luluhnya. Nah ini contoh mengapa sih tegangan itu penting dalam sebuah analisis. Oke, jadi kalau kita highlight lagi atau kita tekankan lagi bahwa material akan gagal saat besarnya tegangan atau stress yang terjadi pada material tersebut atau pada komponen tersebut melampaui nilai kritis. Oke, nilai kritis bisa jadi gini ya, tegangan luluh atau yield strength. Atau bisa jadi yang lain. Mari kita lihat untuk beberapa jenis material. Ya, pertanyaannya apa sih tegangan kritis tadi ya? Oke. Berdasarkan kurva tegangan-regangan, nah biasanya untuk mendapatkan kurva tegangan seperti ini, ini untuk material daktil atau daktil itu ulet ya. Kemudian ini untuk material brittle. Nah, kurva tegangan, tegangan itu stress, dan regangan, tegangan-regangan atau regangan-tegangan ini ya, seolah kebalik ini harusnya kurva regangan-tegangan, ini bisa diperoleh dengan tes beban uni-axial ya. Ini seperti ini, kalau kalian pernah belajar material, ini tes uni-axial itu seperti ini, beban uni-axial. Jadi komponennya atau materialnya dikasihkan di tengah seperti ini, ukurnya standar ya. Ukurnya standar mengikuti standar ISTM. Oke. Ini ditarik, nanti, nah ini tegangan yang terjadi, atau gaya yang terjadi, untuk menarik ini sampai patah, ini diukur. Oke, regangannya juga diukur. Jadi nanti terjadi, regangan itu pertambahan panjang ya, karena ditarik ya pertambahan panjang, mungkin pertambahan pendek. Jadi nanti pertambahan panjangnya diukur, dan gaya yang terjadi diukur. Oke, nanti akan ketahuan, atau nanti akan didapat kurva, regangan dan tegangan seperti ini. Tergantung materialnya. Kalau materialnya brittle, ya kurang lebih seperti ini. Kalau materialnya daktil, ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah penyederhanaan. Tidak semua material akan memiliki kurva regangan dan tegangan seperti ini. Tapi umumnya akan seperti ini. Oke. Jadi berdasarkan kurva tegangan-regangan yang seperti ini, secara umum atau secara kasar, kita bisa membuat dua kategori, atau dua kelompok untuk material. Yaitu material daktil, ulat seperti yang di atas ini, kurva regangan-tegangannya, dan kurva brittle atau ketas. Oke ya. Untuk kurva yang, kurva regangan-tegangan, untuk material daktil, atau ulat, itu biasanya, akan ada ini ya, titik tegangan luluh yang jelas. Atau heel point, atau titik luluh yang jelas. Nah ini adalah tegangan luluh. Oke. Sebelum tegangan luluh, antara sini sampai sini, ini material, bersifat elastis. Artinya kalau kita tarik, ia akan kembali ke posisi semula. Oke. Kemudian, jika tegangan yang diberikan ternyata berlebihan, melebih tegangan luluh, jika, misalnya kita kawat, atau pegas kita tarik terus, sampai melampaui titik luluhnya, nanti, pegas ini tidak akan kembali lagi, ke panjang semula. Nah ini makanya terjadi, namanya deformasi. Terjadi deformasi permanen, yang irreversible ya, tidak bisa kembali, atau permanen. Nah, komponen-komponen yang telah mengalami, deformasi berlebihan seperti ini, ini, sudah tidak bisa dipakai ya, atau tidak bisa menjalankan fungsinya lagi. Kita punya pegas, kok sudah tidak bisa kembali lagi ya, itu sudah tidak menjadi pegas lagi, ini tidak akan kita pakai. Nanti akan diganti ya kan, pegasnya. Motor misalnya, ternyata pegasnya sudah mampet gitu, tidak bisa balik lagi, ya sudah tidak enak itu, apa namanya, shock absorbernya, harus diganti. Jadi untuk material daktil, kalau tegangan luluhnya dilampaui, atau tegangan yang terjadi melampaui tegangan luluh, itu, untuk daktil material, diangkat, sudah gagal. itulah mengapa, titik luluh ini, disebut dengan tegangan kritis, untuk material daktil. Oke ya. Oke. Jadi tegangan kritis, atau nilai kritis sebuah tegangan, untuk material daktil, adalah tegangan luluhnya. Oke. Kemudian kita cek untuk material yang brittle, atau kertas ya. Material yang kertas, memiliki kurva tegangan-regangan, atau regangan-regangan seperti ini, itu tanpa titik luluh. Tanpa titik luluh, tiba-tiba langsung fracture point. Fracture. Fracture artinya patah. Ini kita tarik, tiba-tiba patah. Tidak ada titik luluh yang jelas, itu material brittle. Oke. Jadi material tipe seperti ini, yang brittle, atau kertas, ini akan mengalami patahan, tanpa didalui deformasi yang besar. Oke. Ini. Contoh material yang brittle. Kita tarik sedikit, belum terjadi deformasi seperti ini, ini sudah patah. Kalau yang dactyl ini kan terjadi deformasi dulu. Kayak ini ada, namanya necking. Kalau dalam istilah ini ya, material, ini ada necking. Itu, artinya terjadi deformasi yang cukup besar ya. Bahkan ini regangannya, kalau diukur ini akan, pertambahan panjangnya akan, tambah panjang. Oke. Akan nampak, lebih panjang. Atau teramati ya, perubahan panjangnya. Atau pertambahan panjangnya teramati. Artinya, ada deformasi yang teramati. Cukup jelas. Ini untuk material dactyl. Sedangkan untuk material brittle, itu belum terjadi pertambahan panjang, belum begitu nampak, deformasinya, itu sudah tiba-tiba patah. Ya, karena kurvanya seperti ini. Belum kelihatan ada, ini, perubahan panjangnya, ini sudah patah. Nah, kalau yang dactyl, itu bisa bertambah panjang sekali, kemudian baru patah. Oke ya. Jadi, untuk material yang brittle atau kertas, oke, tegangan kritisnya adalah, tegangan ini, patah, atau fracture point. Oke ya. Kalau tadi, tegangan, nilai kritis dari material yang dactyl adalah, yield point, atau tegangan lulu. Kalau material brittle, brittle, atau kertas adalah, fracture point. Di sininya, kertas itu di sini. Oke. Kemudian, apa jenis tegangan yang perlu diperiksa? Tegangan itu kan ada, dua jenis ya, tegangan tarik, atau tensile strength, kemudian, tegangan geser, atau shear stress, ya kan. Tensile, itu biasanya kita bisa, anggap juga sebagai tegangan normal, kemudian yang geser, shear stress. Ada dua jenis ini. Apakah dua-duanya perlu diperiksa, atau salah satu saja? Nah, mari kita lihat. Patahan pada material dactyl, terjadi karena shear stress. Oke. Kalau material dactyl, itu lebih diakibatkan oleh shear stress. yang membuat, apa namanya, material dactyl, atau komponen yang, ulet ini gagal, itu biasanya disebabkan oleh, shear stress, atau tegangan geser, yang berlebihan. Oke. Makanya pada tes pembebanan uniaksial, tadi yang tarik itu ya, patahan yang terjadi, biasanya disertai dengan necking, dan permukaan bentuk kerucut. Oke. Necking, dan permukaan bentuk kerucut. Nah, seperti ini. Ini disebabkan oleh, meskipun ini pembebanannya adalah, tensile, atau tarik, tapi kegagalan seperti ini, terjadi karena, gaya geser, bukan gaya tarik. Oke. Sedangkan patahan pada, material brittle, terjadi karena tensile stress, dan bukan, kompresif stress. Tanda dari kegagalan ini adalah, terjadi selalu, setelah adanya retakan, atau cracking, yang disebabkan oleh tarikan. Ini kayak kertas, sedikit sobek, kalian tarik, itu kan, akan jadi, sobek semuanya ya kan. Nah ini, seperti itulah, kurang lebih, mekanismenya. Jadi ada cracking dulu, sedikit robekkan, kemudian tarik lagi, robek semuanya. Nah itu yang terjadi pada, material brittle. Oke. Jadi untuk material yang brittle, itu tensile stress, sangat berpengaruh. Atau sangat penting, untuk diperiksa. dan bukan kompresif stress, karena sebiasanya juga, kita bisa melakukan kompresif stress, pada brittle material. Tapi itu tidak mengalami, tidak membuat, terjadinya kegagalan. Yang membuat, terjadinya kegagalan adalah, tensile stress. Artinya tegangan positif, kalau kompresif, negatif. Di video sebelumnya, tentang kebiasaan lingkaran moral, itu kan ada, positif, stress, dan negatif stress. Negatif itu kompresif, positif itu tensile. Atau tarik. Gitu ya. Oke, jadi, dua-duanya penting ya. Ini kita, untuk mengerti, apa namanya, perlu diperiksa. Tensile strength, maupun shear stress. Shure stress untuk yang material ductile, tensile stress, atau tensile strength, untuk yang material brittle. Oke, brittle yang begini, Material yang brittle seperti ini, terjadi kegagalan, karena gaya tarik. Sedangkan yang ini, terjadi karena gaya geser. Meskipun, uji, atau uji tegangan yang dilakukan, uji aksial, tarik, itu tegangan normal ya. Tapi kan, kalau kita lihat di lingkaran moral, itu sebenarnya, ini juga terjadi tegangan, geser. Tergantung, bidang yang kita lihat ya. Ini kalau bidang yang 45, kan ada gaya geser. Oke, seolah-olah ada gaya geser. Dan memang terjadi gaya geser, pada bidang yang, miring ya. Oke. Nah, kita lanjutkan, failure getrion, for brittle. Kita mulai dari brittle material dulu ya, atau dari, material yang getas. Material getas, kita ingat tadi, karena tegangan tarik. kegagalan failure, atau failure pada material jenis ini, jenis yang brittle, atau getas ini, itu terjadi karena fracture, patahan, dan bukan luluhan. Fracture itu tiba-tiba patah saja. Makanya tadi, kalau dilihat dari kurva, tegangan, tegangan, itu, kriteria kegagalannya, atau titik nilai kritisnya, itu adalah sigma F, tegangan fracture, di paling kanan. Dan bukan sigma Y, atau tegangan luluh. Terjadinya patahan, disebabkan oleh tegangan tarik. Jadi benar-benar tegangan tarik ya, tensile strength. Maka, untuk brittle material, yang paling utama adalah ini, sigma min, sigma max. Yang paling penting ya, sigma max ininya. Sigma max itu positif ya, positif itu artinya tensile, sedangkan sigma min, ini misalnya, kalau nilainya ada negatif ini, kalau lingkaran murahnya ternyata negatif, ini artinya kompresif, atau ditekan. Sigma max yang positif, itu artinya ditarik. Nah, sigma min, sigma max inilah, yang perlu diperhatikan, karena ini yang mengakibatkan, material brittle, atau kertas, mengalami kegagalan. Sigma max ini, tidak boleh melebih dari, sigma F, atau tegangan fracture, tegangan patah. Oke ya, ini untuk brittle material. Oke. Brittle material, atau tegangan kertas, material kertas, itu sigma maxnya, tidak boleh melebih sigma F ini. Oke. Jika melampaui sigma, sigma max ini, melampaui sigma F, ya, material brittle itu tadi, akan mengalami kegagalan patah, langsung. tidak usah pakai bengkok, langsung patah. Itu kertas. Oke. Sedangkan untuk material ductile, itu nanti kita akan menggunakan, treska kriterion. Kegagalan failure, atau gagal atau failure, pada material jenis ini, jenis yang ductile, atau ulet ini, itu terjadi karena luluhan, yield. Oke. yang diakibatkan oleh tegangan geser yang berlebihan. Lagi-lagi tegangan geser ya, ingat ya, bukan tegangan luluh. Sorry, bukan tegangan tensile, atau tarik. jenis material ini, atau yang ductile ini, akan mengalami kegagalan, jika tegangan geser, tegangan geser maksimum, mencapai tegangan luluh. Ini ya, jika tau max, tau max ini pada lingkaran mora ini, ini melebihi dari, sorry, melebihi dari sigma Y. Oke. Tegangan geser, melampaui tegangan, luluh. Nah, ini, nanti material sudah mengalami neking. Karena sudah neking ya, dianggap, sudah tidak bisa menjalankan fungsinya. Artinya, material tersebut, sudah gagal. Oke. Jadi, kalau sudah melampaui ini, sigma Y, atau Y-nya, untuk material ductile, jika tau max ini sudah mencapai sigma Y, maka, material tersebut sudah mengalami deformasi permanen, alias gagal. Oke. Untuk tegangan, kalau kita ingat ya, tadi pembebanan uniaksial, atau pada, apa namanya, di lab itu, kita menggunakan tegangan tarik ya. Jadi, material itu, uji tarik itu akan, ditarik. Oke. pada ini ya, mesin hidrolik. Nah, pembebanan seperti itu, kalau kita buat lingkaran murulnya, akan seperti ini jadinya. Oke. Sigma Y, ini adalah tegangan tarik. Tegangan normalnya. Oke. Kemudian di sini 0, ini tau Y, tau Y. Oke. gaya gesernya, gaya geser maksimumnya ini. Oke. Kalau kita lihat, gaya tegangan geser ini kan, tegangan geser yang terjadi pada, tadi, pembebanan uniaksial, itu adalah sepanjang jari-jari. Ya kan? Dari sini ke sini kan jari-jari. Dari sini ke sini, yang minus ini juga jari-jari. Sedangkan sigma Y-nya ini, tegangan lulu, atau tegangan normal pada kasus pembebanan uniaksial, itulah diameter. Oke. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka tau max ini, adalah setengah dari sigma Y. Tau max, atau gaya geser maksimum yang terjadi pada pembebanan uniaksial, adalah setengah dari tegangan normal. Tegangan normal aksial. Ini sudah dibahas di video sebelumnya ya, tegangan normal pembebanan uniaksial ya. Ini adalah setengahnya, setengah dari jari-jari. Oke. Kemudian untuk lingkaran moro yang secara umum, seperti ini. Ini kan, contoh kasus tegangan uniaksial ya. Bahwa tegangan tau max, atau gaya geser maksimum, akan selalu, besarnya adalah setengah dari, tegangan normal maksimum selalu. Oke. Jadi, karena tau max ini setengah dari sigma tegangan luluh, oke. Jadi, tegangan geser maksimum adalah, hmm, jadi ini akan, material akan gagal, jika tau max-nya ini, lebih dari tegangan luluhnya, dibagi dua, sigma W bagi dua. Oke. Ini tegangan geser luluh, ini tegangan, tegangan geser luluh, ini setengah dari, tegangan aksial luluh. Oke. Nah, jika tau max, atau tegangan geser maksimum yang terjadi adalah, lebih dari, atau sama dengan, tegangan luluh, dibagi dua, maka, material daktil tersebut, akan mengalami, kegagalan. Nah, di lingkaran moron itu kan, tau max ini, tau max, secara umum, itu adalah, sigma max, dikurangi sigma min, dibagi dua. Jadi, jari-jari ini ya, tau max itu kan jari-jari, yang di bawah itu minus tau max, ya, minus jari-jari, minus R, ini, dari 0 sampai tau max itu kan, jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran, cara mengukulnya adalah, sigma max, dikurangi sigma min, dibagi dua. Atau sigma 1, dikurangi sigma 3, sigma 1 adalah sigma maksimum, sigma 3 adalah sigma minimum, dibagi dua. Karena tadi, tegangan luluh, atau, oh, sorry, tegangan geser luluhnya, sigma y, adalah setengah dari, tegangan tensai luluh, oke, ini tegangan tensai luluh, dibagi dua, tau max juga ternyata, sigma min, sorry, sigma max, dikurangi sigma min, dibagi dua, maka, sigma 1, atau sigma max, dikurangi sigma 3, lebih besar sama dengan sigma y, ini, akan, menjadi, kriteria kegagalan, oke, jika sigma max, dikurangi sigma min, ternyata lebih dari sigma y, atau sigma yield, atau tegangan luluh, dari sebuah material, maka, material tersebut, atau material yang dactal ini, yang ulet ini, akan mengalami, kegagalan. Nah, sigma y, minus sigma t, 3, atau sigma maksimum, dikurangi sigma minimum, untuk lingkaran mor ini, lebih dari sigma w, atau tegangan luluhnya, ini disebut dengan kriteria stress k, oke ya, nah, kalau Anda, belum jelas, sigma 1, sigma 2, sigma 3 apa, ini ya, sigma 1 adalah, maksimum principal stress, sigma 1 itu yang maksimum, yang paling gede, kemudian sigma 3 adalah yang minimum, sigma 2 itu middle, ini kalau morse circle-nya untuk 3 dimensi ya, karena di contoh sebelumnya, kita menggunakan, circle morse, 2 dimensi, oke, kalau 3 dimensi, nanti circle morse-nya akan seperti ini, tapi, selalu bahwa sigma 1 adalah yang maksimum, sigma 3 adalah yang minimum, dan sigma 2 adalah yang middle, nah ini ya, tadi sudah kita bahas bahwa, sigma 1 minus sigma 3, atau sigma maksimum dikurangi sigma minimum, disebut dengan stress intensity, oke ya, dari sini sampai sini, panjang ini, diameter ini disebut dengan stress intensity, intensitas tegangan, pasan diunisinya, sigma 1 minus sigma 3, lebih dari sigma y, atau sigma maksimum dikurangi sigma minimum, panjang ini, lebih dari tegangan luluh, sebuah material disebut dengan trisca kriterion, atau kriteria trisca, yang artinya jika material tersebut memiliki lingkaran morse seperti ini, dimana sigma max, dikurangi sigma min, atau panjang garis ini, ruas ini, panjang ruas dari sigma min sampai sigma max ini, ternyata panjangnya melebih dari tegangan luluh, nah ini, material tersebut akan mengalami kegagalan, ini khusus material daktil, bukan yang brittle, oke ya, nah, ternyata, menurut von misis, dan menurut data empiris, bahwa kegagalan pada material logam yang ulet, atau daktil, ternyata lebih sering tepat, diperdiksikan dengan kriteria von misis, dibandingkan dengan kriteria tesca, tresca, ya meskipun ini sudah bagus ya, tapi ternyata ada yang lebih bagus ternyata, ya, menggunakan kriteria von misis, nah, kriteria von misis ini sebenarnya juga untuk material daktil ya, bukan untuk material yang brittle, oke, jadi kriteria von misis juga didasarkan pada kegagalan, yang diakibatkan oleh tegangan geser, nah, ini kan tipikal pada material ulet ya, atau daktil, dan, ditambah, diturunkan, atau kriteria von misis ini diturunkan dari rumus energi, oke, kriteria von misis menyatakan bahwa material akan mulai luluh, saat energi distorsi yang terjadi pada material tersebut, mencapai energi luluhnya, jadi benar-benar energi ya, jika energi yang dibebankan pada material tersebut, lebih besar, atau mencapai energi luluhnya, itu, material akan mengalami kegagalan, jadi tidak semata-mata, gara-gara tegangan ini ya, gara-gara intensitas tegangan ini, yang panjangnya dari sigma minus sampai sigma max ini, nah, von misis itu lebih detik lagi, atau lebih detik lagi, dia fokus pada energi luluhnya, bukan lagi pada tegangan, tapi energi, nah, jika energi luluhnya tercapai, material tersebut akan mengalami kegagalan, tetapi meskipun didasarkan pada teori energi, kriteria von misis itu, dapat diungkapkan dalam bentuk tegangan maksimum minimum, dan tegangan middle, atau sigma 2, oke, ini pada lingkaran more ya, jadi menurut von misis, jika tegangan ini ya, dalam akar ini ya, akar setengah dari, tegangan maksimum, dikurangi tegangan middle, dikuatratkan, ditambah, tegangan middle, dikurangi tegangan minimum, dikuatratkan, ditambah tegangan, supaya ini dibalik-balik tidak masalah ya, tegangan maksimum dikurangi tegangan minimum, dikuatratkan, oke, dibagi dua ini, di akar, lebih dari tegangan luluh, maka material tersebut akan mengalami kegagalan, oke, jadi untuk material daktil ya, atau ulet, akan mengalami kegagalan, nah, ruas yang sebelah kiri ini, yang saya kasih, tanda merah ini, garis bawah merah, ini disebut dengan tegangan von misis, atau biasa juga disebut dengan equivalent stress, atau ada beberapa buku yang menyebut dengan effective stress, yang bagian ini, jika equivalent stress, atau effective stress ini mencapai, atau melampaui, sigma y ini, tegangan luluhnya, maka material tersebut, material daktil tersebut, akan mengalami kegagalan, nah, biasanya di simulasi solid work, ini otomatis biasanya langsung von misis kriteria, oke, nah, pada contoh, si bar ini, komprensi bar ini, ini tegangannya ke bawah, sorry, gayanya ke bawah 2000 Newton, difikskan di sini, ini terjadi tegangan von misis 160,595, ini yang maksimum, kemudian, yet stringnya adalah 620, karena von misis ini, karena yang kiri ini, ternyata masih lebih kurang dari, atau kurang dari sigma y ini, ya kan, karena 620, sigma y nya 620, sedangkan, von misisnya ini hanya 160,595 Mbps, maka, si bar ini masih aman, oke ya, karena ini lebih kurang dari sigma y, maka aman, kalau lebih dari, nah, baru terjadi kerusakan, atau kegagalan, bisa jadi ini bengkok selamanya, bisa jadi patah, dan sebagainya, oke, sampai di sini saya rasa cukup ya, kalau ada pertanyaan, boleh masukkan ke kolom komentar, oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semangat belajar, selamat menikmati, Terima kasih.